Ratusan warga yang tergabung Forum Jaga Alam Jaga Kampung atau Jajaka bersama petani penggarap Desa Iwul, Kecematan Parung, Kabupaten Bogor, Jumat siang melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang pintu masuk kantor Pemda, Kabupaten Bogor, di Jalan Tegar Beriman, Kecematan Cipinong, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, warga menuntut lahan seluas 143 hektare yang dikelola oleh pihak perusahaan menolak dibangun perumahan. Aksi damai yang diikuti oleh sejumlah emak-emak, para petani dan mahasiswa itu diwarnai dengan berbagai spanduk dan poster kritikan serta demonstran membawa hasil pertanian dan ternak bebek yang disimpan di jalan sebagai simbol perjuangan mempertahankan tanah pertanian. Aksi damai yang berlangsung selama 2 jam itu, para perwakilan pendemo diperbolehkan masuk ke dalam untuk bertemu langsung dengan anggota DPRDK, Kabupaten Bogor. Koordinator aksi, Jarkasi, mengatakan aksi demo terkait soal lahan yang dikelola oleh perusahaan PT. Kuripan, warga tidak dilibatkan dalam penerbitan surat hak guna bangunan atau SHGB. Karena di lahan tersebut ada 8 titik pemakaman, salah satunya pemakaman leluhur dan makam tersebut akan dibindahkan secara sepihak. Akumulasi masalah. Yang pertama, kita tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan SHGB itu. Padahal di lahan 143 hektare ini ada 8 titik pemakaman yang itu adalah sesepuh dan keluarga kami di desa EWU. Harusnya ketika plotting kita dilibatkan, ditanya ini makam siapa dan sebagainya. Tahu-tahu SHGB itu terbit dan PT. Kuripan akan memindahkan pemakaman secara sepihak. Dan kami tidak terima itu. Yang kedua, bahwa ketika ini alih fungsi menjadi pemukiman, maka tentu berdampak pada kami. Debit air tanah kami akan berkurang, kualitasnya maupun pentitasnya. Yang selanjutnya udara kami, oksigen kami itu akan merun. Hari ini cuaca panas semakin meningkat. Padahal itu adalah satu-satunya lahan hijau yang tersisa. Dari sekian ratus hektare yang ada di Marung. Artinya akan ada potensi krisis cuaca dan sebagainya. Kekurangan oksigen. Tak hanya itu, lahan yang beralih fungsi akan dibangun perumahan tersebut tentunya akan berdampak terhadap lingkungan warga sekitar. Dan pihak perusahaan dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak beradab kepada masyarakat. Selain merusak lahan pertanian, alat berat yang masuk ke pemukiman tanpa izin masyarakat dan pemerintah setempat. Dari Jibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan. Saya terima oleh-olehnya dengan baik. Terima kasih telah menonton!